Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Ayu Widya Setiawan, saya utusan dari Universitas Mugmediah Metro bertindak pada tim oposisi terkait mosi, gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, gender, etnis, dan lain-lain. Dapat saya jelaskan bahwasannya, gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkapanyakan sebuah perubahan sosial. Di sini kami tidak setuju, di sini kami tidak setuju atas alasan pertama pada mosi yang mengatakan bahwa isu-isu yang dibawa dalam gerakan tersebut bersifat sekretarian dan hanya mengadvokasi kelompok tertentu. Masalah yang dihadapi oleh kelompok lain belum tentu mendapat pembelaan. Mengapa kami tidak setuju? Bahwasannya dapat kita lihat pada faktanya bahwa setiap ada permasalahan yang menyangkut harkat dan martabat perempuan seperti ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan para perempuan melakukan demonstran. Seperti contohnya, pada hari Kamis bulan Maret 2018 di depan gerbang DPR-MPR RI di jalan GBK Jakarta para perempuan melakukan demonstran di depan kantor DPR dengan maksud menyetarakan gender. Selanjutnya, apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan yang setara seperti kesetaraan gender, maka banyak hal-hal yang akan terjadi. Ini mengapa organisasi sosial harus pula membahas mengenai kesetaraan gender, etnis, dan lain-lain. Gerakan sosial yang nantinya jika hanya berfokus kepada ketimpangan kelas ekonomi tidak membahas masalah gender dan etnis, pastinya akan menyebabkan yang pertama seperti yang dibicarakan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua bisa mengakibatkan disorganisasi sosial. Yang kedua, bisa mengakibatkan kultur shock atau buncangan budaya. Yang ketiga adalah bisa mengakibatkan kultur lag atau ketimpangan budaya. Lalu, adanya diskriminasi yang menyebabkan cederanya suatu demokrasi. Lalu, gerakan sosial sebagai gerakan perdamaian dan gerakan solidaritas. Padahal faktanya, apabila gerakan sosial hanya terfokus pada hal-hal tersebut, akan terjadi disorganisasi sosial di mana konsep ini merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat, akibatnya terjadi suatu perubahan. Contohnya, dapat kita cermati apa yang dikatakan oleh pembicara pertama, era media sosial masyarakat cenderung beralih kepada sikap individualistis tanpa peduli oleh lingkungan sekitar. Gerakan sosial ini akan sangat berkaitan dengan perubahan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat, di mana pada hakikatnya, gerakan sosial memunculkan nilai norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Untuk itu, kami dengan secara tegas menolak mosi perdamaian kali ini atas gerakan sosial yang hanya berpacu kepada kepentingan ekonomi saja. Lalu selanjutnya adalah berbicara mengenai kultural shock dan juga kultural lag, di mana guncangan budaya, yaitu kondisi masyarakat yang mengalami shock karena belum siap menerima suatu perubahan. Yang kedua adalah kultural lag, di mana ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan, serta pergeseran kebudayaan dan juga dapat terjadi apabila adanya perbedaan dalam suatu kebudayaan. Di mana seharusnya gerakan sosial mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam memberikan perubahan terdapat sosial di masyarakat. Untuk itu, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak setuju. Gerakan sosial yang seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, genjer, dan etnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.